selamat menikmati bagaimana caranya tonton terus ya videonya dari awal hingga akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih langsung saja kita ke cara pembuatannya ya ada semani secukupnya ketumbar juga secukupnya disini saya gunakan daun salam 4 lembar cabai merah keriting secukupnya kayu manis secukupnya 2 buah kemiri asam jawa 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah nah untuk ayamnya saya gunakan setengah kilo ayam yang sudah saya ungkep tadi kemudian kalau untuk santannya saya gunakan 500 ml nah langkah selanjutnya kita siapkan saja blender untuk memblender rempah-rempah kita blender semua rempah-rempahnya kecuali kayu manis daun salam dan juga asam jawa nah masukkan saja rempah-rempah tersebut lalu kita blender sampai rempahnya halus setelah itu kita panaskan saja minyak goreng dan masukkan rempah yang sudah kita blender tadi tunggu sampai airnya mengering barulah kita masukkan daun salam dan juga kayu manis nah langsung saja kita masukkan kayu manis secukupnya dan juga daun salam secukupnya kemudian kita aduk-aduk sampai rempahnya berbau harum tambahkan sedikit garam setelah itu kita aduk-aduk saja aduk saja sebentar kemudian kita tambahkan ayam setengah kilo kita masukkan semua sambil kita aduk-aduk perlahan agar rempah-rempah dan bumbunya juga tercampur rata kemudian tambahkan 4 sendok air asam jawa setelah setelah itu kita masukkan proiko atau penyedap rasa lainnya terserah sesuai selera nah kita aduk-aduk lagi ya agar bumbunya tercampur rata dan juga meresap ke daging-dagingnya setelah itu kita tambahkan santan kita masukkan santannya setelah kita masukkan santan kita tunggu sampai mendidih dan juga aduk-aduk sebentar tunggu sampai mendidih setelah mendidih baru kita tambahkan sedikit gula tambahkan saja seperempat atau secukupnya saja terserah sesuai selera sambil kita aduk-aduk agar santannya tidak mengumpal nah jika kurang asin atau kurang rempah lainnya boleh kita tambahkan lagi ya sesuai seleranya masing-masing nah jika sudah mendidih seperti ini kita matikan saja kompor inilah dia hasilnya yang sudah kita masak tadi ya bunda kemudian kita tambahkan taburan bawang goreng agar semakin gurih dan juga enak nah ini dia hasilnya bunda selamat mencoba ya ini benar-benar enak dan rasanya juga gurih ini cocok sekali untuk hari-hari lebaran biasanya kami masak seperti ini ayamnya juga begitu empuk oke sampai disini saja videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe subscribe itu gratis terima 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 kasih.